Salam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Baik, Pak Lukman sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolisiang ya Pak. Kita juga ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional, Pak Lukman. Ya, terima kasih, selamat Hari Pendidikan Nasional. Ya, untuk seluruh tenaga pendidik juga ya. Pak Lukman, kalau di peringkatan Hardiknas kali ini Pak, kemarin acaranya dipusatkan di kantor gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Kalau kita langsung, kita breakdown satu-satu nih Pak ya, kalau kita membahas dari awalnya, saya pengen memulai dari terkait dengan kualitas pendidikan di Sumatera Selatan. Kalau dari pandangan PGRI Sumatera Selatan, seperti apa Pak mengenai potret kualitas pendidikan di Sumsel? Apakah sudah dikatakan cukup merata hampir di seluruh daerah? Dan apa nih PR-nya nih Pak Lukman? Ya, jadi begini, kalau kita melihat dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Sumatera Selatan, saat ini sudah mencapai 73,18 poin. Nah, ini berarti sudah mendekati rata-rata nasional yaitu 74,39 poin. Level IPM 73,18 ini termasuk level tinggi. Kalau level tinggi itu antara 70 sampai dengan 80. Artinya, kalau kita lihat berdasarkan IPM, pendidikan di Sumatera Selatan sudah cukup baik, cukup tinggi. Tapi harus diingat bahwa IPM itu tidak hanya menilai tentang pengetahuan, juga tentang masalah kesehatan atau umur panjang, masalah kehidupan yang layak. Jadi, artinya 73,18 poin ini kita belum puas, artinya masih perlu ditingkatkan lagi tentang kualitas pendidikan di Sumatera Selatan. Apalagi daerah-daerah tertentu, seperti daerah yang sulit dijangkau oleh para peserta didik, ini kita masih meragukan kualitas pendidikannya, kecuali kalau di kota, karena mereka cukup jauh untuk menumpul jarak. Di samping itu, faktor-faktor yang lain, seperti faktor SDM, serana-paserana, ini saya kira kalau di situ tidak mencapai 73, karena 73 ini secara rata-rata di Sumatera Selatan. Baik, Pak Luqman, Pak Luqman saya garisbawahi ya, Pak Luqman saya coba garisbawahi, tadi Bapak lebih mengenai SDM tadi Pak, ini lebih ke tenaga pendidiknya atau lebih ke peserta didiknya Pak, yang masih menjadi PR atau yang masih kurang? Nah, terus tadi Bapak mengatakan terkait infrastruktur, artinya apakah ini memang merata, hampir semua daerah ini infrastrukturnya masih kurang, atau pada beberapa daerah-daerah tertentu yang sudah bagus? Nah, yang menjadi PR daerah-daerah mana saja, Pak Luqman? Ya, jadi sebetulnya bukan peserta didiknya yang jadi permasalahan, SDM-nya, artinya pendidiknya, gurunya. Nah, karena untuk daerah-daerah yang jauh, daerah yang terpencil, kebanyakan itu para guru itu, utamanya yang amat-amanya guru ASN ya, sangat enggan mau ke sana. Jadi artinya SDM-nya ini yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian masalah sarana-pesaranan begitu juga, masih banyak daerah-daerah yang terpencil, kita lihat itu, apa namanya, sarana-pesarananya masih perlu ditingkatkan lagi, kecuali kalau di kota. Saya tidak bisa kalau menyampaikan secara rinci daerah mana, tapi kita tahu, sering kita lihat itu, kami sering ke daerah-daerah, ya, seperti daerah Nuratara, daerah Misirawas, itu masih banyak daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh para siswa kita untuk mengikuti pendidikan. Jadi ini yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Baik, Pak Luqman. Pak Luqman, oke, tidak mau menyebutkan daerah mana saja, oke, nggak apa-apa. Tapi saya pengen tahu, Pak, dari PR-nya sendiri, seperti apa, Pak Luqman? Jadi apa, nih, yang harus dilakukan untuk bisa meningkatkan SDM tenaga pendidik, untuk bisa mau mengajar di daerah-daerah tertentu yang Bapak sebutkan tadi, dan untuk meningkatkan infrastruktur di sana? Seperti apa, Pak, dari PGRI? Ya, tentu ini PGRI selalu memberikan dorongan, ya, kepada pemerintah daerah agar segera itu membangun, apa namanya, daerah-daerah yang jauh dijangkau, sekolah-sekolah, sehingga mereka yang mau sekolah tidak jauh. Begitu juga SDM-nya, para peserta didiknya, ya, artinya pada saat, perlu ada pemetaan, istilahnya itu, ada pemetaan, jadi mereka yang, apa namanya, yang gurunya itu, SDM-nya itu bertumpuk di suatu tempat, pemerintah daerah hendaknya itu memberikan suatu kebijakan agar mereka yang menumpuk di satu sekolah ini diratakan. Nah, mungkin dari pemerintah daerah itu dengan kebijakan ini memberikan reward kepada mereka, artinya mereka yang bertugas di daerah, katakanlah daerah pinggiran atau daerah terpencil, diberikan, apa namanya, penghasilan khusus di samping penghasilan yang sudah dimilikinya setiap bulan. Saya kira itu yang harus dilakukan. Baik, artinya banyak PR ya, masih untuk pemerintah. Nah, oke, kita tahu nih Pak, kita beranjak ke topik berikutnya ini, di mana tahun ajaran baru ini kan akan mulai diterapkan ya Pak ya, mengenai program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita Bapak Nadiem Makarim tentunya. Nah, kalau dari pandangan PGRI Sumsel, mengenai Merdeka Belajar ini bagaimana sih Pak sebenarnya penerapannya? Apakah menurut Bapak Sumatera Selatan ini sudah siap Pak dengan mengimplementasikan program Merdeka Belajar ini Pak? Ya, kalau masalah program kurikulum untuk Merdeka Belajar, saya masih ragu ya, terus terang, saya masih ragu untuk diterapkan untuk semua sekolah. Tetapi kalau diterapkan untuk di beberapa sekolah yang sudah siap dari semua unsur, saya kira bisa saja. Tetapi kalau diterapkan... Ragunya kenapa Pak, ragunya? Ya, apa namanya... Dalam pelaksanaan Merdeka Belajar itu harus banyak dipersiapkan. Yang pertama SDM-nya. Apakah SDM di daerah-daerah itu sudah siap untuk melaksanakan kurikulum belajar? Kemudian sarana-pasarananya, apakah sudah siap? Itu. Kemudian masalah pembiayaan. Juga itu ada kaitannya. Nah, saya masih ragu... Baik, kalau Bapak ragu dan menganggap masih belum siap, jadi apa ini yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri para tenaga pendidik dan juga dinas pendidikan khususnya ini untuk menghadapi Merdeka Belajar ini Pak? Ya, tentu kementerian bersama pemerintah daerah, dinas pendidikan, harus memberikan pelatihan atau memperbanyak guru penggerak, istilahnya itu, guru penggerak untuk melakukan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar ini. Saya tahu itu di Sumatera Selatan ini masih banyak yang para guru-guru itu belum memahami tentang Merdeka Belajar ini. Jadi bagaimana menurutkan kalau masih banyak yang belum memahami itu? Baik, artinya Mas sudah ada tenaga guru penggerak tadi, tapi masih kurang ya Pak, masih minim ya, dan perlu ditingkatkan lagi. Artinya dengan duduk bersama stakeholder terkait, itu dapat mempersiapkan diri agar menyambut program Merdeka Belajar di tahun ajaran baru ini dapat terrealisasi dengan baik. Pak Lukman Haris, mohon maaf, durasi kita terbatas ya Pak. Ya, kami juga tidak mau mengganggu waktu Bapak. Mungkin terakhir sebagai closing statement, Pak Lukman Haris, masih dalam nuansa Hari Pendidikan Nasional, apa yang ingin disampaikan Pak? Ususnya kepada Kementerian Pendidikan, tentunya para stakeholder terkait di dunia pendidikan ini, agar pendidikan di Indonesia, ususnya di Sumatera Selatan ini dapat semakin meningkat dan kesejahteraan para guru juga dapat terjamin. Seperti apa, Pak Lukman? Ya, artinya kita berharap kepada semua pihak yang terkait dengan masalah pendidikan, pemerintah, masyarakat, dan sekolah itu bekerjasama dalam hal pemenuhan delapan standar pendidikan. Jadi delapan standar pendidikan itu diantaranya masalah sarana-pasarana, masalah SDN, dan sebagainya. Nah, kalau ini bersama-sama, artinya pemerintah masyarakat dan sekolah bisa melakukan itu, saya yakin apa yang direncanakan oleh Merdeka Belajar akan terlaksana. Kita tahu bahwa sebetulnya setiap kurikulum itu semuanya baik. Nah, kurikulum Merdeka Belajar itu baik. Nah, tetapi yang masih kita ragukan itu dalam pelaksanaannya. Jadi konsepnya itu baik. Semua kurikulum sudah yang ke-14, kalau sudah salah ini yang ke-14 pergantian, itu semuanya baik. Tinggal lagi tergantung orang yang melaksanakannya itu. Mampukah untuk dilaksanakan itu? Baik, baik. Pak Lukman Haris, saya garis bawah ya, Pak. Udah 14 kali ganti kurikulum. Mudah-mudahan pergantiannya memang dikarenakan dunia pendidikan dinamis, jadi harus diperbaiki terus, Pak. Bukan karena berganti menteri pendidikan, ganti juga kurikulumnya. Terima kasih, Pak Lukman Haris. Semoga sehat selalu. Sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolit Siang. Sampai jumpa lagi ya, Pak. Terima kasih, Pak Mirsa.